Oke Kembali lagi di vlog khas cangkir komik dari Jornet Vlog ini gue rekam juga di hari yang sama dengan vlog sebelumnya Tanggal 4 Juli 2020 Kali ini gue akan bicara sesi kedua tentang Youtube Yang narasinya gue udah pernah unggah di jbkdr.com Dan kebetulan artikalnya juga gue unggah pada hari ini juga di jbkdr.com Nanti linknya kalian bisa lihat di kolom deskripsi Jadi di vlog kedua ini gue membahas secara spesifik lagi tentang Kelukesah beberapa Youtuber yang kerap kali disebut sebagai Generasi Youtuber pertama di Indonesia Sebenarnya waktu mau ngunggah artikel ini Ya di Sabtu ini Itu banyak banget Lumayan banyak informasi tentang dunia otomotif Di luar yang menarik untuk dibahas Tapi saya berpikir agak berbeda Ya ada konten misalnya tentang duet Toyota Race dan Dea Suraki Yang kabar-kabarnya akan masuk di Indonesia pada tahun 2021 mendatang Atau yang menarik juga tentang kehadiran jeep super seksi Ineos Grenier yang dibahas di IG Autocar dan banyak media Sebenarnya juga udah banyak lah media di Indonesia yang membahasakan ini Karena jeep ini benar-benar seksi Sosoknya mengingatkan kita pada Land Rover Defender Dan mesinnya kabarnya menggunakan mesin dari BW Mesin diesel 6 silinder segaris 3000 cc Tapi balik lagi Setelah saya pikir-pikir Tentang entusiasma Agak tidak ke dunia otomotif saat ini Dan lebih tertarik untuk membahas Tentang dunia Youtube Lebih tepatnya tentang Kelu Kesa Generasi pertama Youtuber di Indonesia Dan Seperti biasa kita coba Membahasnya dalam perspektif media kelas canggir kopi Jadi Inspirasi vlog ini juga memang dari Setelah menonton Vlog perpisahan Salah satu Youtuber Generasi pertama di Indonesia Yaitu Skinny Indonesia 24 Yang mulai aktif di Youtube Sejak 2011 Jadi dari sebuah vlog yang muncul tahun terakhir di Youtube Maaf dan terima kasih Dua bersaudara ini Jovial De Lopez dan Andovi De Lopez Akan pamitan dari Youtube Per tahun 2021 Menatang guys Jadi Seperti yang saya udah pernah singgung di vlog sebelumnya Jadi ini adalah Youtuber generasi pertama Yang kedua yang pamit dari Youtube Setelah rasa harap Beberapa waktu lalu Menarik Karena saya menganggapnya ini sebagai potensi disrupsi Di dunia digital Di dunia Youtube Jadi kalau orang bilang dunia digital itu adalah masa depan Belum tentu juga Potensi disrupsi atau digilas dengan sebuah warna baru itu sangat memungkinkan terjadi Dan Saya udah nonton beberapa reaksian juga Atau komentar dari beberapa youtuber Kondang tentang vlog Skinny Indonesia 24 ini Saya melihat Vlognya Raditya Dika Saya melihat vlognya Tim Tuan Saya melihat vlognya Kevin Henrawan Walaupun Kevin Henrawan sendiri Saya melihat baru aktif Youtube 2015 Terus Edocell Salah satu yang pertama Panji Pragyi Waksono Mengenai konten yang diunggah oleh Skinny Indonesia 24 itu Jadi salah satu kritik keras dari Jovi di vlognya tersebut adalah Algoritma dari Youtube yang berubah Dan sudah tidak bisa menjadi tempat lagi yang relevan dan kondusif untuk Para konten kreator yang ingin membawa Suara yang selama ini tidak terdengar Atau menurut istilah dia itu Bringing voice of the voiceless Jadi membawa suara yang sebelumnya itu tidak terdengar Itu menurut Jovi Alda Lopez Belum lagi kritik terhadap beberapa Selebriti yang kemudian Meramaikan Youtube saat ini Khususnya di tengah pandemi Anda mungkin bisa lihat Begitu ini talk show Tidak ada Ada Taulani TV Yang rajin banget Andre Taulani buat konten di sana Mengelari dirinya sebagai Sultan Bintaro Semacam asosiasi nama Yang coba sebanding dengan Rafi Ahmad Sebagai Sultan Andara Belum ada lagi Ari Lasso Bekas vokalis dewas 19 yang kini lebih banyak ke Youtube Terus banyak lagi ada judika Banyak Sebenarnya tentang selebriti yang masuk Youtube ini ada yang menarik Dan saya sudah bahasakan juga di jbkd.com Anda bisa lihat di sana Yaitu dialog antara Asanti Istri Anang dengan Dedy Corbusier Tentang fenomena artis yang Tiba-tiba masuk Youtube Khususnya di tengah pandemi ini Untuk mengenai revenue Malamnya adsense ataupun iklan Jadi target mereka memang bukan untuk Membuat konten Tapi untuk menghasilkan pendapatan melalui Youtube Sebenarnya menurut Asanti dan Dedy Corbusier Ini sudah sangat telat Maka Dedy Corbusier bilang Sebenarnya Youtube itu Long journey Jadi perjalanan panjang Anda tidak bisa Tiba-tiba masuk Youtube Dan berharap ada revenue Dan yaitu sebuah pola instan Kesuksesan yang dicapai secara instan itu memang Salah satu variable kelemahan yang Bisa menjangkit itu adalah Post power syndrome Rasa takut kehilangan Ya salah satunya ya Yang menimpa Youtuber Pendang di negeri ini Yang roket begitu pesat Terus kemudian dia posting sesuatu Terus diserang Terus dia coba meralat Merangkul pihak lawan Dan akhirnya menjadi semakin beberang Karena memang Kemungkinan Sesuatu yang berjalan instan Pondasinya tidak terlalu kokoh Jadi ketika dikritisi malah gampang goyang Nah makanya saya yang mengajurkan Buat Anda yang ingin masuk Youtube Jadikan Youtube ini sebagai Wadah atau media berekspresi Jangan berharap langsung bisa mendapatkan revenue Kalau Anda bisa menghasilkan dari Youtube Itu bersyukur lah Tapi kalau tidak Paling tidak ini adalah Wadah atau platform untuk Anda berkarya Walaupun mungkin suara Anda Yang dengar Anda sendiri Kenapa pastinya Anda sudah melepaskan Pendapan atau kegulisahan yang ada Dalam diri Anda sebagai Dalam bentuk karya Dalam bentuk karya Audio visual Itu dulu yang masih ditekankan Jangan langsung masuk Youtube Untuk mengejar pendapatan Itu menurut pendapat saya Memang Bukan berarti saya menyalahkan Para selebriti Ataupun orang-orang yang Masuk Youtube Untuk mengejar pendapatan yang besar Karena ada Sense potensi Iklan potensi endorse Apalagi artis-artis yang memang Gaya hidupnya memang Atau kebutuhan hidupnya memang Seperti ini Mereka harus Mengejar potensi ekonomi yang Sebesar-besarnya untuk menutupi Biaya kebutuhan hidup dasar mereka Yang sudah tinggi Dibanding masyarakat pada umumnya Tengah pandemi Yang serba sulit seperti ini Tapi ada yang menarik juga Dari pernyataan Endosel Saya juga sudah terakan Di vlog Cangkir Kopi saya Anda bisa lihat Di sana juga ada Vlognya saya sertakan Vlog yang saya maksud Jadi Endosel Sebagai salah satu Youtuber pertama Kalau saya lihat Dia sudah main Youtube Itu sudah 2006 ya Sudah terregister di Youtube Tentang kecewaannya Bahwa Youtube mulai tidak Mengakomodasi Mulai tidak memperhatikan Para Youtuber Dari Youtuber Senior Padahal mereka dulu Yang menggaungkan Mengajak orang-orang ke Youtube Kalau bagi saya begini sih Ini perspektif yang Kelas Cangkir Kopi Mohon maaf lah Kalau dianggap Pansos saya tidak Pansos saya cuma Mengumumkakan pandangan saya Bahwa Logikanya begini Kalau Anda mengajak orang Tiba-tiba orang Banyak orang masuk Mestinya Anda senang dong Nah Kelihatan di sini Kalau menurut saya Di solit Endosel Justru tidak siap Dengan Ajakannya Ya Orang datang Tentu dengan sekian warna Dengan ragam Ekspresi yang ada Pada diri Tiap orang Jadi ketika Warna yang muncul oleh New Generation Atau generasi baru di Youtube ini Kemudian Memberangus Apa bentuk Atau gaya kreativitasnya Saya pikir itu alami saja Tinggal Berpikir Ulang untuk Bagaimana Untuk Melayarkan konten-konten Yang Kalau memang target Anda Untuk mendapat Tepuk tangan orang Mendapat atensi publik Yang lebih besar Ya Anda harus berpikir Sesuai dengan selera market Tetapi kalau Anda Memang lebih banyak Untuk berkarya Makanya sebaiknya Baik karena Anda Tetap berkarya Walaupun memang Seperti yang HNN Rawan bilang Di vlognya Dengan algoritma Seperti ini Dia tidak bisa lagi Mengharapkan Kantor revenue Dari adsense Youtube Ataupun potensial Iklan mengingat Mungkin jumlah penontonnya Menurutnya Dengan sistem algoritma Youtube yang berubah Tapi sekali lagi Disrupsi itu memang Sesuatu yang tidak bisa Dihindari Sebagaimana Yang sudah banyak Dipublikasikan Pandemi Covid-19 ini juga Mengubah banyak banget Landscape bisnis Di dunia Banyak banget perusahaan-perusahaan Yang kolek Yang tidak mampu bertahan Hanya dalam hitungan Karena memang Disrupsi memang ada Sebelum pandemi datang Potensi disrupsi itu Sudah memang Sudah menggelombang Dan ketika pandemi Datang dengan gelombang Yang lebih tinggi Mestinya memang Anda harus siap Tidak cukup Dengan kecewa Tapi Anda harus berpikir Bagaimana caranya Anda tetap bisa Berekspresi Dengan platform yang ada Kurang lebih seperti itu Ya memang Bukan berarti Konten yang datang Dengan warna baru ini Lebih baik dari sebelumnya Saya sendiri Lebih suka dengan Konten-konten Genasi awal Yang lebih Mengedukasi Dari konsep Videonya lebih baik Pesannya lebih baik Kreatifnya lebih baik Inspirasinya lebih baik Tapi persoalannya Memang Mungkin Selerang masyarakat Di Indonesia Memang tidak seperti itu Jadi Mau gimana lagi Bisa jadi memang Audiens di Indonesia Suka dengan hal-hal Yang sifatnya Sombong Kontroversial Memampar Menawarkan Kemewahan Kemapanan Bahkan untuk konten Yang katakanlah Tidak termaafkan Dan bikin enak Karena konten-konten Settingan Yang jelas-jelas Menyajikan sesuatu Yang manipulatif Atau tidak nyatak Nah memang Kalau kita melihat Secara umum Selera masyarakat Indonesia Demainya memang Untuk tontonan Itu lebih suka Konten yang sifatnya Kontroversial Pawer Kemewahan Berbawa kontroversi Bersubstasi Kesombongan Dan Yang paling faktor tadi adalah Konten-konten settingan Sebenarnya Sebelum terjadi di Youtube Saya pun udah berapa kali Membahasnya Dan mengkritiknya Karena itu juga terjadi Di dunia Kreasi konten Secara umum Baik itu Di media masa Ataupun media Berbasis blog Ataupun vlog Dengan kekuatan SEO Artificial intelligence Big data Semuanya hal itu Bisa direkayasa Di manipulatif Sehingga Kualitas konten Memang terdisrupsi Jadi Yang di endorse itu Memang Hal lain sifatnya Rekayasa Jadi Saya pernah diskusi Dengan seorang teman Yang menjadi Pemimpin Di salah satu media besar Indonesia Timur Bahwa memang Konten Jadi konten itu Bukan lagi raja Itu yang memang Harus dipahami Dengan kekuatan SEO AI Big data Bahkan konten-konten Tertentu Itu Bisa sampai Kejajet Entah itu Ucuk di Jawa Tengah Atau Aco di Makassar Itu akan sampai Ketika Kejajet Aco smartphone mereka Sekalipun mereka Lagi melakukan Perendungan closet Jadi kekuatan digital itu Mampu mempressure Sejauh itu Persoalannya memang Kemudian adalah Suat yang tidak dibahas Di narasi Di jbkderi.com adalah Mampu tidak Konten-konten Yang sampai Ke audiensnya itu Itu mampu Mengubah perilaku Mampu Menggugah Minat beli Jangan sampai Mereka hanya Jadikan tontonan Tapi Tidak langsung Berkorelasi Dengan kehidupan mereka Di dunia Media otomotif Misalnya Saya pernah Bicara dengan Salah satu Petinggi APM Jadi Arah mereka itu Bukan lagi Pasang ikan Untuk memperkuat branding Target mereka adalah Ketika berkerjasama Bagaimana Lu bisa memasarkan Produk gue Sampai ke konsumen By event yang lu buat Dan seorang teman Yang menjadi Petinggi di media Di Jawa Barat Bilang memang Ketika kerjasama Dengan brand itu Target Salah satu poin utama Dalam kerjasamanya Adalah Mampu memasarkan Sekian puluh unit Dalam satu hari Untungnya Targetnya terpenuhi Dan katanya Kerjasamanya berlangsung Ini juga yang menjadi Mungkin kritisasi Kedepan Bukan hanya Sekedar populer Tapi Mampu menetralisir Mampu mempengaruhi Minat beli Sehingga konsumen Pasti beli Produk yang Di endorse oleh Entah itu Media Masa Ataupun Telegram Atau youtuber Ataupun apapun Nah kembali lagi ke Masalah Kualitas konten Jadi Sudah banyak juga Literasi yang saya konsumsi Kritik terhadap Generasi milenial Dan post-millenials Yaitu tentang Daya tahan Dan semangat jual mereka Secara kualitas mereka Sangat tinggi banget Jauh lebih tinggi Dibanding Generasi X Dan baby boomers Tapi masalah Mental Dan semangat jual Kadang-kadang Yang dikritikan Jadi sebagai penutup vlog ini Hampir sama dengan vlog sebelumnya Jbkdiri.com itu Udah ada Dari 2009 Sempat 3 tahun lalu Database Subscribernya itu hilang Tak bagaimana Tapi Admin WordPress Juga tidak bisa Menjelaskan secara logis Sekitar 2 tahun terakhir Saya bangun Sekarang Ada sekitar 1000 Follower Atau subscribers Di jbkdiri.com Kanal youtube Dari Journey Dalam waktu hampir 4 tahun Hingga hari ini Baru 919 Saya sebut baru Karena ada temen Yang baru ngevlog Dan 8 vlog Dan Tidak berapa lama Udah dapat 1000 subscribers Which is Itu udah bisa AdSense Tapi Buat saya sih Sebenernya 2 media ini Dalah Platform Dimana saya bisa Beraktualisasi Berekspresi Jadi kembali lagi Kemana visi anda Ketika ingin Ber-youtube Atau ber-blog Jadi ada 2 Direction Secara umum Tentang Ber-youtube Ataupun nge-blog Kalau anda Targetnya Untuk AdSense Menghasilkan revenue Melalui platform media Sosual Maka memang Harus Mengikuti Selera Dan sistem Yang berlaku Tapi kalau Target anda Untuk menghasilkan Konten-konten Yang menurut anda Berkualitas Sharing inspirasi Memang unsur Popularitasnya Itu memang Cenderung lebih rendah Dibanding Variable yang pertama ini Karena disini Ada unsur idealisme Sekali lagi Sebagai penutup Vlog kelasnya Akhir kopi ini Platform media sosial Buat anda Yang mengedepankan Kualitas Tetap Semangat Atau stressing pointnya Adalah Seperti Jovial Dan Lopes bilang Yalah Bring Voice of the Voiceless Menyampaikan suara Yang selama ini Tidak terdengar Kalau anda Seperti itu Maka berkaryalah Tetap berekspresi Sekalipun Mungkin Karya anda Hanya anda sendiri Yang konsumsi Dan dengar Tapi setidaknya Nilai plusnya Itu sudah keluar Dalam diri anda Tinggal Bagaimana Respon publik Itu aja dulu guys Semoga vlog Kelas Canggir Kopi Kali ini Ada manfaatnya Sampai ketemu lagi Di vlog Kelas Canggir Kopi Dari journey berikutnya Guys Tetap semangat Tidak Terima kasih Terima kasih